Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channelnya heroisi ya teman teman untuk konten kita kali ini kita akan membuat dudukan anugalon air ya teman teman seperti ini yang lebih praktis tentunya untuk menuangkan air ke dalam teko atau ke gelas ya teman teman supaya tidak repot dan langsung saja ya teman teman kita akan melihat proses pembuatan alat seperti ini ya teman teman langsung disaksikan saja dan kita pergunakan bahan-bahan potongan hulu ya teman teman potongan besi hulu 4x4 untuk pembuatan tapaknya ya teman teman untuk tapak ini ya teman teman kita bikin bingkai persegi 4 kira kira-kira lebarnya itu lebar kali panjangnya itu lebih besar dari ukuran diameter galon ya teman teman bisa 35 bisa 40 ya teman teman ukurannya dan langsung saja kita potong ini untuk pemotongan hulu 4x4nya ukuran 4x4nya kita siku terlebih dahulu potongan miring dan setelah dipotong miring ya teman teman potongan siku menggunakan alat seperti ini nanti kita akan rakit untuk tapaknya ya teman teman tapak atau dudukan alat yang akan kita bikin alat ini cukup sederhana sekali ya teman teman kita gunakan bahan-bahan potongan besi hulu mungkin ada tersisa potongan dari bengkel-bengkel tralis ya teman teman kita melakukan penyikuan untuk pembuatan tapaknya ya teman teman seperti biasa kita siku terlebih dahulu supaya rapi dan persisi ya teman teman setelah keempat besi hulu ini kita satukan menjadi satu terbentuklah sebuah dudukan atau tapak yang persegi ya teman teman panjang kali lebarnya sama lebar tapaknya kira-kira 30 cm ya teman teman 30 cm atau 35 cm ya teman teman dan saksikan terus ya teman teman video ini sampai selesai supaya teman teman bisa mencobanya di rumah masing-masing yang ingin membuat dudukan galon yang praktis ya teman teman bahan-bahan yang kita gunakan ini hanya sederhana sekali ya teman teman dan tidak cukup banyak memakan bahan setelah terbentuk tapaknya kita membuat lingkaran ya teman teman lingkaran dari besi plat strip yang berukuran lebih besar sedikit dari galon yang akan kita gunakan supaya galon yang akan kita pakai bisa masuk ke dalam lingkaran ini ya teman teman jadi kita bikin longgar sedikit dan nantinya galon ini akan kita masukkan seperti ini ya teman teman dan setelah pas ukurannya kita akan mulai merakit untuk selanjutnya ya teman teman kita bersihkan dulu sambungan dari besi stripnya setelah itu kita beri tapak untuk bawah lingkaran besi strip ini ya teman teman supaya galon yang kita masukkan ke dalam lubang ini atau lingkaran ini bisa maksud saya tidak jatuh dan bisa nampak ke dalam lingkaran besi strip ini ya teman teman kita gunakan sis strip juga untuk tapaknya dan cukup kita beri 2 saja ya teman teman kita gabung di tengah seperti ini dan seperti ini untuk galonnya tidak mungkin jatuh ke bawah lagi ya teman teman untuk dudukan lingkaran atau tabung galon ini bisa menggunakan juga dengan behel atau besi 10 ya teman teman atau besi 8 bisa juga tergantung kita akan membuat dengan menggunakan bahan apa ya teman teman dan setelah selesai kita gerindah dan kita haluskan supaya rapi setelah itu kita amalkan lingkaran yang sudah kita buat tadi ya teman teman dua lingkaran tadi kita ambil separohnya untuk posisi yang diatasnya ya nanti ya teman teman lingkaran separoh ini kita kita letakkan di posisi yang diatas ya teman teman supaya galon yang kita akan masukkan bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut dan ini kita membuat tiangnya atau tiang galonnya untuk menyatukan lingkaran yang bawah dengan lingkaran yang diatas kita buat menyerupai lingkaran galon tersebut dan cukup kita beri tiga tiang saja ya teman teman untuk menyatukan antara tiang lingkaran yang di bawah dan setengah lingkaran yang diatas dan ini kita rakit untuk yang di bawahnya dulu ya teman teman setelah lurus dan kita siku nanti baru kita menyatukan lingkaran yang setengah lingkaran yang diatasnya untuk ketinggian tiang ini ya teman teman setinggi galon yang ukurannya lingkaran yang besar ya teman teman jadi kita bikin atas dan bawah itu sama baru untuk yang selanjutnya nah nanti kita mengikuti lekuan galon yang akan kita buat kemudian kita merakit untuk setengah lingkaran yang diatas ini ya teman teman setelah kita amal tadi setengah lingkarannya kita rakit yang diatasnya seperti ini nah setelah setengah jadi seperti ini bentuknya ya teman teman nah setelah setengah jadi seperti ini bentuknya ya teman teman nah sudah jadi kita coba kita coba masukkan galon ke dalamnya sudah pas ya teman teman seperti ini ukuran tiangnya kira kira ya teman teman setelah itu kita akan membuat tambahan besi strip dan setengah lingkaran dengan menggunakan behel nantinya ini nah saksikan ya teman teman bentuk dudukan galonnya seperti ini cukup mudah ya teman teman untuk kita mengerjakannya setelah terakhir yang di sampingnya ya teman teman kita pasang behel atau besi 10 setengah lingkaran juga yang berukuran kecil ya teman teman supaya leher galon bisa masuk di atas lingkaran ini ya teman teman dan tidak jatuh waktu menuangkan airnya setelah terakhir kita laspul ya teman teman dan ini sudah jadi untuk dudukan galonnya dan tapaknya sudah jadi dan kita akan selanjutnya membuat tiangnya ya teman teman tiang penyangga supaya ee dudukan galonnya bisa tergantung ya teman teman dan nantinya kita akan kasih baut di tengahnya supaya bisa main di tandai dulu untuk pengeboran ini ini kira-kira di tengah-tengah posisi galon ya teman teman misalnya galonnya itu 30 berarti tengah-tengahnya 15 ya teman teman ini kita bor dan nantinya kita akan merakit dengan menggunakan baut ya teman teman supaya lebih mudah untuk dibongkar pasang dan kita bor untuk tiangnya untuk tiang ini bisa tinggi bisa pas posisi di atas bautnya ya teman teman tergantung kita maunya bagaimana yang jelas galon tersebut bisa main untuk menuangnya dengan tergantung ya teman teman dan setelah kita lobang kita pasang baut ya teman teman dan baut ini jangan terlalu kencang supaya bisa dimainkan untuk pergerakannya ya teman teman kita pasang mur supaya tidak lepas dan sudah selesai baru kita merakit ke dudukan atau tapak yang sudah kita persiapkan tadi ya teman teman seperti ini jadi kita langsung tag aja dengan menggunakan last setelah itu kita siku kita skor supaya tetap siku ya teman teman waktu pengelasan pull cukup mudah ya teman teman untuk membuat alat seperti ini bisa langsung dicoba untuk teman teman yang menyaksikan video ini dan bisa juga teman teman mesan untuk ke bengkel bengkel terdekat di kota anda ya teman teman setelah kita rakit tiangnya kita coba ya teman teman nah seperti ini ini sudah siap supaya tidak seret untuk tiangnya agak dikendorin aja ya bautnya teman teman supaya mainnya lebih lebih mudah seperti ini contohnya ya teman teman kita coba menuangkan air sudah selesai untuk pembuatan dudukan galon dan yang sederhana dan praktis ya teman teman dan kita bisa pakai sendiri untuk keperluan kita sendiri kebetulan kita pakai untuk kebutuhan di bengkel kita sendiri ya teman teman supaya untuk menuangkan air tidak susah dan tidak banyak tumpah ya teman teman seperti ini penampakannya sudah jadi untuk pembuatannya teman teman ini setelah selesai dicat bentuknya cukup sederhana sekali dan lumayan untuk untuk mempermudah kita menuangkan air dari galon ke gelas atau ke teko ya teman teman untuk pemasangannya cukup mudah sekali ya teman teman kita angkat dan kita tapakan saja di tengah-tengah dudukan galon ini sangat mudah dan praktis untuk untuk menuangkan air minum ke dalam gelas atau ke dalam teko kita cukup megang yang diatasnya ini ya teman teman jadi sudah bisa kita menuangkan air dan bisa pelan-pelan kita menuangkannya supaya tidak tumpah semua ya teman teman oke teman teman cukup sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih